Ud'a'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'u'idzatil hasanati wa jadilhum billatiya ahsan Berkaitan dengan puasa di awal Dhul Hijjah ini, apakah dianjurkan puasa 9 hari full atau hanya tanggal 9 Arafah, 9 Dhul Hijjah Kemudian apakah para sahabat ada yang mengamalkan itu? Yang pertama, anak-an bacakan ya Hadith Hafsah radiyallahu ta'ala anhu Hafsah ini isri Nabi Dia mengatakan Annal Nabiya sallallahu alaihi wasallam Kana layada usiyama ashura Wal asyir Wa thalathati ayamin Wa thalathati ayamin min kulli syahr Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa ashura Puasa 10 awal Dhul Hijjah Tiga hari tiap bulan Namun sanatnya ini diperselisihkan Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Wa kana la yada usiyama tis'in Dhul Hijjah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di Dhul Hijjah Wa kana yasumul asyir Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Disebutkan sahabat yang puasa 9 hari ini Yang 10 awal Dhul Hijjah ini Adalah Abdullah bin Umar Kemudian ada riwayat bahwa saya Hassan al-Basri seorang tabi'in Dan Ibn Sirin Dan Qatadah Dan ini adalah pendapat akhtarul ulama Pendapat kebanyakan ulama Mengatakan Dianjurkannya puasa 9 hari Berdasarkan hadith Dan perbuatan para sahabat tadi Memang ada hadith Hadith Aisyah yang membuat orang bingung Aisyah radiyallahu ta'ala anha Mengatakan Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'iman Al-Ashraqat Aku gak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Berpuasa 10 hari ini Nah ada puasa Berarti full Nabi gak puasa Dimana dengan Arafah Nabi gak puasa juga Pada Nabi nganjurkan untuk puasa Ini Aisyah tidak melihat Tidak melihat sama sekali Disini para ulama bagaimana menjawab Hadith riwayat Aisyah Aisyah ini menceritakan apa yang dia lihat Istri Nabi Menceritakan yang mereka lihat juga Maka sebenarnya mengatakan Yang punya ilmu tambahan itu Lebih ditutamakan daripada yang mengatakan Tidak tahu Tidak melihat Tapi Riwayat yang lain Mengatakan Nabi melakukan puasa tersebut Manapun jamaah Jawaban para ulama Tentang hadith Aisyah Adanya hadith Yang menyilip Men sifatiha itu Bisa jadi Aisyah tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Puasa full Maknanya itu Karena Nabi jelas Mengajurkan puasa tanggal 9 Jadi salah satu maknanya Aisyah tidak pernah melihat Artinya tidak melihat full beliau puasa Sedangkan hadith Hafsah dan istri Nabi yang lainnya Mengatakan Nabi Puasa di kebanyakan Hari-harinya itu Jadi sebenarnya bisa digabungkan Antara Riwayat ini Perbuatan Abdullah bin Umar Dia puasa Dan para tabi'in berpuasa Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau itu mengatakan Tidak ada amal soleh Yang lebih utama Diamalkan Daripada amal soleh Di sepuluh awal Abdul Hijjah Apa aja amalannya Nabi mengatakan Amal soleh Sudah Apa nanti ada yang bertanya Nabi silaturrahim enggak Di sepuluh awal Abdul Hijjah Nabi berbakti Amal orang tua enggak Di awal Abdul Hijjah Nabi sodakoh enggak Di awal Abdul Hijjah Nabi Apa sih yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi itu membuka peluang Dengan sabdanya Agar semua Menjadikan sepuluh ini Sebagai momentum memperbanyak Amal soleh Bentuknya apapun Ada yang memang Spesifik Nabi mengatakan Sallallahu alaihi wasallam Perbanyak tahlil Perbanyak tahmid Perbanyak takbir Baca allahu akbar Allah akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Jadi mungkin Seperti itu jamaah Ini Anda bacakan dari kitab Lataiful Ma'arif Yang dikatakan bahasanya Sahabat yang puasa Sepuluh Awal Abdul Hijjah itu Di antara Abdullah bin Umar Sembilan hari maksudnya Kemudian Hasan al-Basri Sebagai tabi'in Ibn Sirin juga tabi'in Qatadah bin Da'amas Saudi Seorang tabi'in Kemudian Dan ini pendapat Kebanyakan ulama Atau banyak dari mereka Yang belum pendapat Seperti ini Yang tidak mau puasa Gak apa-apa Jadi kita bicara Amalan Anjuran Jadi bukan kita Eh puasa 9 hari Enggak Gak boleh kita mengatakan puasa Kok harus puasa 9 hari Enggak Ini anjuran puasa Anjuran sodako Anjuran berzikir Anjuran sholat malam Anjuran untuk beramal soleh Yang jelas Nabi SAW Puasa tanggal 9 Arafah dan beliau Menganjurkan untuk Melakukan puasa Di 9 Dhul Hijjah Hadha wallahu wa'alami so'ab Itu yang Bisa ana sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai berjumpa kembali Semoga selamat Sada melindungi ilahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!